Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bagi hatis solawati sumayarkau mukabiron rovi'an yadaihi hatwa man kibaihi firuku'ihi wa firafui minhu fikuli rohmatin wanginda takbiratil ihrami waidaqama minata sahudi alawali alasohihi fisolati ruba'iyati wasolasiyati wa yakulu subhanarabial adim marotan wa jibatan waakolul kamali salasa marotin waaktaru wakadalika tasbihus sujudi kaulu subhanarabial a'la sumayarkau roksahu ko'ilan imaman wa munfaridan sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa hamdan kasiran taiban mubarakan fi wa kadalikal makmumu ila anahu ya layakulu sami allahu liman hamidah sumayukabiru wa yasjudu alasabati akdo'in alqol damaini walruk bataini wal kafaini wajabahati wajabahati mangal anfi wayum kinuha minal ardi wa yujafiha walayah baksyutu daro'ihil daro'ihin bisato al-qalfi sumayarfa'u mukroban wa yajaklisu muftarisan jalisan ala rija lihil yusra nasiban rija la ulyamna yumna yumna maw jihan aw asabi ah ilal kibilati wassalatu julu suha uluhu uluhuf tirosu ila fitashah fitashah hudi al-akhiri fa'inna hu yan bagi lahu a'in an yata warroka atawarroka wayaka wadu ala ardi wa yuhriju rija lahu al-yusra kan yaminihi wayaku uluh bainal bainas sajadataini rabbi firli warhamni wahdini waryukni wajaburni iya syukran barakallahu fikum ala khusni al-kira'ah kita masuk pada al-jumla tussalisa itu jumlah yang ketiga wahiyal awla fihad al-hadis yang mana jumlah salisa ini adalah sebenarnya yang pertama ya dalam hadis ini yang pertama dalam hadis ini karena dalam hadis yang pertama disebutkan adalah ya ahlan takfadal mas rakil adalah salu kama ro'aytumuni usalli wahiyal awla fihad al-hadisi qawluhu salu kama ro'aytumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat wahada ta'limun minhu salallahu alaihi wassalam bil qawli wal fi'li ini adalah metode pengajaran dari nabi sallallahu wassalam dengan perkataan dan perbuatan jadi termasuk diantara metode pengajaran nabi itu adalah bil qawli wal fi'li bahkan nabi pernah mempraktekkan di tempat yang atas itu kayak panggung itu kemudian beliau apa salat dari awal sampai akhir sehingga diantara metode dalam pengajaran adalah langsung praktek bil qawli wal fi'li kama fa'ala dhalika fil hajj sebagaimana nabi juga melakukan hal tersebut dalam ibadah haji hay suqana yakumu biada il manasiki yang mana beliau apa yakumu biada il manasik beliau yang menegakkan dengan apa menunaikan manasik haji dan berkata kepada manusia khudu anni manasik kakum khudu anni manasik kakum ambillah kalian dariku manasik kakum manasik manasik haji kalian ini sama dengan salu kamaru aitum muni usalli wahadihil jumlatu takti ala jami'i makana yaf'aluhu wa yakuluhu dan jumlah ini ya ikhwah kalimat ini itu datang atas seluruh apa yang nabi lakukan dan apa yang nabi katakan dan apa yang nabi perintahkan dalam solat seluruh ya itu maknanya umum mencangkup seluruh apa yang nabi katakan dan apa yang nabi lakukan dalam dalam solat wadhalika bi'an yastaqmilal abdu jami'a syuruti solat itu dengan apa seorang hamba itu menyempurnakan seluruh syarat syarat solat menyempurnakan seluruh syarat syarat solat kemudian berdiri untuk solatnya kemudian menghadap iblat berarti disini beliau mulai menerangkan keifiyah sifat solat nabi dari yang pertama adalah menyempurnakan syarat syarat solat kemudian berdiri menghadap iblat nawiyan as-salat nawiyan as-salat as-salat ini eropnya apa ini mas rakil as-salat kemudian selamat Hiropnya apa? Kenapa Marfu? Soe Marfu, Bapak Marfu Nasab, kenapa Nasab? Sebagai Maf'ul Li Ajli As-Salah Soe Bapak, ya kau? Nawiyan As-Salah Bapak Seri Hartana Bapak Ismam Mas Ahmad Kenapa Nasab? Ya, bagus Masya Allah Muntas Baru Kelofi Nasab Maf'ul Bih Dari apa? Dari Nawiyan Berarti ini adalah Isim Fa'il Yang Beramalan Yang Beramalan Seperti Fi'ilnya Isim Fa'il Yang Menasabkan Maf'ul Bih Gitu ya Nawiyan As-Salahta Berniat apa? Solat Terus pertanyaannya Nawiyan disini Kenapa Nasab Nawiyan Kenapa Nasab Mas Rakil Mas Kiri Maf'ul Liat Li'ajli Maf'ul Li'ajli Itu kan Biasanya Mas Der Ya, bagus Baru Kelofi Ya, hal Mana Nasab Halnya Mas Ismail Domir Domir Ya, fa'ilnya apa? Fa'ilnya Yes Takbilu Bagus Baru Kelofi Fa'ilnya Yes Yastakbilu Jadi Wayastakbilu Kiblata Nawiyan As-Salahta Mu'ayyanata Jadi Menghadap Kiblat Dalam Keadaan Hal Ya Nawiyan Menghadap Kiblat Dalam Keadaan Berniat Ya, As-Salahta Mu'ayyanata Berniat apa? Melakukan Solat Tertentu Dengan Dalam Hatinya Berarti Disini Beliau apa? Menjelaskan Bahwasannya Niat itu Dalam Hati Tidak Dilafatkan Gitu ya Ijin sebentar ya Kayaknya Kelas 1 kok Kosong ya Nggak ada suaranya Alas Assalamualaikum Pesat Akum Hadir Nggak? Terima kasih Altyazı M.K. 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 Tidak, tidak sah. Seandainya lupa tidak takbiratul ikhram, maka harus mengulangi dari awal. Dan tidak bisa ditambah sujud sahwi. Dan takbiratul ikhram itu bukan tangannya ini. Bukan mengangkat tangan ini. Karena takbiratul ikhram adalah ucapannya. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mengangkat tangannya itu hukumnya apa? Sunnah, ada pun ucapan Allahu Akbar, itu hukumnya adalah rukun. Rukun, sholat. Jadi kalau seseorang masuk sholat, cuma mengangkat tangan gini saja atau seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Jika mau sholat, dia cuma mengangkat tangan seperti ini, tanpa mengucapkan takbiratul ikhram, maka sholatnya tidak sah. Karena dia meninggalkan apa? Rukun. Gitu ya, jadi inti takbiratul ikhram itu ucapan takbir. Bukan tangannya ini. Gerak. Summa yastaf tihu, kemudian membaca doa istifta. Doa istifta. Wa yata'awadu bima sabata ani nabi sallallahu alaihi wassalam. Kemudian berta'awud dengan yang sudah tetap dari nabi sallallahu alaihi wassalam. Min anwa'il istifta hat wa ta'awudat. Dari berbagai macam doa istifta dan ta'awud. Kan doa istifta itu kan ada beberapa redaksi ya. Ada beberapa apa? Redaksi. Dan ta'awudat. Demikian pula apa? Ta'awud juga ada beberapa redaksi. Tidak hanya. A'udzubillahimahasyaitanirrojim. A'udzubillahis sami'il alim kan. Dan seterusnya. Wa yakra'u bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca basmala. Summa yakra'ul fatihah. Wa suratan ta'wilatan fi sholatil fajri. Dan surat yang panjang dalam sholat subuh. Jadi sunahnya setelah subuh membaca surat yang panjang. Wa kosirotan fi sholatil maghrib. Dan sunahnya adalah apa ihwa? Membaca surat pendek pada sholat maghrib. Wa baina dhalika. Dan diantaranya. Baina dhalika itu adalah baina ta'awilah. Wa baina kosiroh. Berarti mutawas sitoh. Sedang ya. Dan membaca surat yang sedang. Fibakiyatis sholawat. Pada sholat-sholat yang lainnya. Selain subuh dan maghrib. Duhur, asar dan isya. Setelah membaca surat. Fumayar ka'u mukabiron rovi'an. Mukabiron kenapa nasab? Sebagai hal. Terus rovi'an kenapa nasab? Hal ke dua. Kemudian ruku dalam keadaan bertakbir. Dalam keadaan apa? Mengangkat rovi'an. Yadaihi. Berarti Yadai disini Eropnya apa ini? Yadai ini Eropnya apa? Yadai ini Eropnya apa? Bapak Sri Hartono. Bapak Mahfud. Kenapa nasab? Bagus dari? Rafi'an. Bagus. Barakalofiq. Dari Rafi'an. Yadaihi. Tumahfulbi. Dari Rafi'an. Tanda nasabnya apa? Kenapa? Usana. Bagus. Sumayar ka'u mogabiron rovi'an yadaihi hatfaman kibayhi. Kemudian ruku dalam keadaan bertakbir mengangkat kedua tangannya hatfaman kibayhi sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Fi'ruku'ihi mengangkatan ketika ruku. Wa'fi'rof'ihi minhu. Dan ketika bangkit dari ruku. Wa'fi'rof'ihi minhu. Minhu itu berarti minar? Minar ruku. Fi'ku'li rok'atin pada setiap ruka'atnya. Para ulama menjelaskan yaehwa mengangkat kedua tangan ketika takbir itu bisa sepundak hatfaman kibayhi. Bisa telinga dan bisa antara telinga dan pundak. Gitu ya. Bisa pundak antara telinga pundak atau seorang telinga. Hukumnya sunnah. Jadi mengangkat tangan dalam sulat ini ya. Takbiratul intiqol itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga ada yang ketika ruku itu gak angkat tangan cuma gitu tangan. Mau ruku juga gak angkat tangan itu ya. Bahkan ada yang ketika sulat itu sadel gitu gak sedekat. Karena sedekat itu hukumnya apa? Sunnah gitu. Ada yang apa? Kayak gini. Lepas gitu. Ruku ya udah ruku gitu gak angkat tangan. Kemudian iktidah juga gak angkat tangan gitu ya. Serba gak mengangkat tangan. Padahal ya kalau tahu hadis-hadisnya ya kita dalam sulat itu solu kamar ro'a itumuni soli. Tanpa membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Selama Nabi mengejarakannya kita semangat mengejarakannya. Wa inda takbiratul ikhrami. Nah ini. Jadi mengangkat tangan itu apa? Ketika ruku, fi ruku'ihi wa fi raf'ihi ketika bangkit dari ruku. Wa inda takbiratul ikhram. Ketika takbiratul ikhram. Wa idha qoma minatasyahudil awal. Ketika bangkit dari tasyahud pertama. Allah sohi. Menurut pendapat yang benar. Fi solatir ruba'iyah wa sulasiyah. Pada solat yang terdiri dari empat roka'at dan tiga roka'at. Kan solat yang empat roka'at, tiga roka'at. Ini yang ada tasyahud awalnya kan gitu. Maka disini mengangkat tangan dalam solat itu pada empat tempat. Apa tadi? Mau ruku'u. Bangkit dari ruku'u. Takbiratul ikhram. Dan bangkit dari tasyahud awal. Itu yang bangkit dari tasyahud awal. Itu mengangkat tangan lagi. Empat ya? Empat. Ini hukumnya adalah sunnah fi'liyah. Wa yakulu ketika ruku'u membaca subhana rabbi'al azim. Subhana rabbi'al azim. Marroh wajibah. Itu sekali yang wajib. Sekali yang wajib. Wa'aqallul kamas salah sama rotin fa'aksar. Yang sempurna berapa? Tiga kali. Wa'kadarika tasbihus sujud. Qawlu subhana rabbi'al a'la. Subhana rabbi'al a'la. Subhana rabbi'al a'la. Sumayar fa'u ro'ksahu ko'ilan. Kemudian mengangkat kepalanya. Ini mengangkat kepala dari apa? Ruku' apa sujud? Ruku' Ini belum sujud ya. Jadi sumayar fa'u ro'ksahu kemudian mengangkat kepalanya ko'ilan dengan berkata. Ini masih hal ya ko'ilan di sini. Halnya. Sumayar fa'u ro'ksahu ko'ilan mengatakan. Baik imaman wa munfaridan. Siapa yang mengatakan ini? Imam dan yang sholat sendirian. Mengatakan apa ketika bangkit dari ruku? Mengatakan. Sami'allahuliman hamidah. Sami'allahuliman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran ta'iban mubarokan fi. Nah ini apa eh wah? Yang mengucapkan Sami'allahuliman hamidah itu hanya imam dan sholat munfarid. Kalau makmum tidak mengucapkan Sami'allahuliman hamidah. Makanya di sini katakan. Wa kadhalikal makmum. Demikian pula makmum. Illa anlayakula anahulayakul. Kecuali dia makmum tidak mengatakan. Sami'allahuliman hamidah. Berarti ketika makmum itu langsung mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau imam dan sholat sendirian itu mengucapkan semuanya. Sami'allahuliman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiran ta'iban mubarokan fi. Summa yukab biru wa yasudu ala sab'ati a'udho'in. Kemudian bertakbir dan bersujud di atas tujuh anggota badan. Apa saja tujuh al-kodama ini? Yang pertama adalah apa? Al-kodama ini. Yaitu kedua, kedua kaki. Warokbata ini. Dan apa? Kedua lutut. Walakaffa ini. Dan kedua apa? Kedua telapak tangan. Waljabah ma'al'anfi. Dan apa ehwa? Dahi bersama hidung. Totalnya berapa? Tujuh. Jadi dahi dan hidung itu jadi satu. Jadi sujud jangan cuma dahi saja. Atau sujudnya hidung saja. Makanya jadi pesak gitu ya. Hidungnya cuma hidung saja kan gitu. Akhirnya berat-beratkan diri. Wayum kinuha awyumak kinuha minal art. Menempelkan. Tamkinnya ya. Menempelkan kemana? Yumak kinuha dan mirha ini kembali kemana? Ya jabah ma'al'anfi. Itu apa? Menempelkan ke? Ke tanah. Menempelkan ke tanah. Wayu jafiha. Dan apa ehwa? Yujafiha itu berarti gak menempel. Tapi menjauhkan ini ya. Lengannya ini. Makanya walayafsutu dira'aihi inbisato. Kenapa nasab? Af'ul mutlak. Walayafsutu dira'aihi inbisato l'kalbi. Dan tidak apa? Menjulurkan dua lengannya. Seperti menjulurnya anjing ya. Jadi diapa kan? Ini kan ditempelkan gitu. Tapi harus diangkat. Diangkat. Jangan di... Enak ya kalau gitu ya? Gak capek gitu ya? Tapi gak boleh. Sumayar fa'u mukabiran kemudian bangkit dari sujud dengan bertakbir. Waya jelisu dan duduk dalam keadaan apa? Muftarisan jalisan. Duduk iftirosh. Duduk apa? Iftirosh. Muftarisan jalisan dalam keadaan duduk iftirosh. Bagaimana duduk iftirosh? Alarijlihil yusra. Berarti apa? Menduduki kaki kiri. Kelapak kiri kiri ya. Wa nasiban rijlahul yumna. Dan menegakkan kaki kanan. Menegakkan apa? Kaki kanan. Nasiban rijlahul yumna. Rijlahul rijlah jini nasab kenapa? Ma'f'ul bi. Nasiban rijlahul yumna. Muwajihan. Mengarahkan. Al-sabi'aha. Jari-jari kaki. Al-sabi'aha. Mengarahkan jari-jari kaki. Ilal kiblah. Mengarahkan jarinya ke mana? Na'ehwa ke kiblah. Ini tentunya jari kaki kanan ya. Iya. Jari kaki kanan mengarahkan kiblah. Juga ketika sujud itu apa? Ya sunahnya ketika sujud. Jarinya juga apa? Menempel dan ditekuk gitu ya. Mengarah ke kiblah. Terus juga dirapatkan gitu. Dirapatkan. Terus apa? Menempel gitu. Mengarah ke kiblah. Wajian al-sabi'ah il-la kiblah. Wassolatu julu suha kulluhu iftirash. Dan sholat. Tata cara duduknya. Seluruhnya itu iftirash. Tata caranya adalah apa? Seluruhnya adalah iftirash. Illa fitashahudil akhir. Kecuali pada tashahud akhir. Fa'innahu yan baghilahu an yatawarroka. Maka sehingga dia. Apa ihwa? Duduk. Tawarroq. Duduk apa? Tawarroq. Bagaimana duduk tawarroq? Fayaqadu alal ardi. Duduk tawarroq adalah duduk di atas tanah. Di atas lantai ya. Jadi kalau iftirash kan yang diduduki tadi kaki kiri. Tapi kalau duduk tawarroq itu yang diduduki adalah tanah. Wayuhriju rijlahul yusra an yaminihi. Dan mengeluarkan kaki kirinya dari kaki kanan. Berarti apa nih? Di bawah kaki kanan ya. Ya dikeluarkan. Wayakulu baina sajadetaini. Dan mengatakan. Yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Rabiqfirli warhamni wahdini warzuqni wajuburni. Rabiqfirli warhamni wahdini warzuqni wajuburni. Kalau Rabiqfirli, Rabiqfirli, Rabiqfirli boleh? Boleh ya. Kalau yang wa'afini wa'afini wa'afu'ani. Hadisnya soe? Kita belum dapati ya hadisnya. Tapi ada di buku-buku yang dijual itu. Wa'afini wa'afu'ani gitu. Ada tujuh berarti ya. Tujuh berapa itu? Rabiqfirli warhamni wahdini warzuqni wajuburni. Dan banyak bacaan yang lainnya. Kemudian sujud, sujud yang kedua seperti yang pertama. Wahakada yaf'alu fi kulli rok'atin. Demikianlah apa? Dia mengecekannya pada setiap rokaat. Wa'alayhi an yatma'inna fi kulli raf'in wa'khofdin. Wa'alayhi itu maknanya wajib. Wa'alayhi an yatma'inna tumma'ninah. Tenang. Fi kulli raf'in wa'khofdin. Pada setiap bangkit. Wahkhofat itu turun. Naik turun ini ya. Wa'ruku'in wa'sujudin. Dan ruku' dan sujudnya. Wa'qiyah min wa'ku'udin. Berdiri dan duduknya. Itu wajib apa? Wajib tumma'ninah. Summa yatashahat fayakul. Kemudian tashahud. Tashahud apa ini? Tashahud awal ya. At-tahiyatu lillah wa's-salawatu wa'at-taibat. Assalamu'alaika. Ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini perlu diganti enggak? Assalamu'ala nabiyu. Perlu enggak? Kita kembang dapat ya. Ya sudah seperti ini. Redaksinya seperti ini ya. Enggak perlu. Jadi, Assalamu'alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh